BOTANG Hai orang tanggerang, hari ini botang lagi ada di kulineri yang merupakan terbesar di kawasan BSD yaitu Trans Nusantara Hebat Nah lokasinya ada di Jalan Raya BSD Pusat, Cijantra Kecamatan Pagedangan Nah mau tau di dalam ada apa aja? Katanya ada 100 kuliner yang bisa kita cicipi-cicipin di dalam Yuk masuk yuk Terima kasih telah menonton Nah hari ini botang lagi ada di salah satu fasilitas yang disediakan oleh Rams Nusantara Yaitu di belakangnya ini ada kolam gitu yang bisa dijadiin spot foto untuk kalian para orang tanggerang yang mau mampir kesini nih Selain itu disini juga kita ada toilet, ada musola juga Selain itu juga kuliner disini banyak banget ada 100 lebih makanan yang bisa kita cobain Dan juga pokoknya orang tanggerang harus banget mampir kesini Nah orang tanggerang aku juga mau kasih tau ya kalau disini itu ada tempat untuk anak-anak bermain loh Jadi ada taman bermain untuk anak-anaknya disini juga ada live musiknya Nah botang ini sekarang mampirnya memang lagi siang hari ya jadi memang agak cuacanya sih lumayan panas disini Tapi di sekitar dalam sini gak terlalu panas sih Tapi mungkin orang tanggerang yang mau datang kesini Aku saranin sore-sore aja kemalem mungkin akan lebih seru aja gitu ya Menikmati sambil menikmati live musiknya Nah disini walaupun udah siang hari jadi lumayan rame ya Udah lumayan rame apalagi nanti sore mungkin akan lebih rame lagi Tapi kalau ngomongin parkiran gak usah khawatir ya orang tanggerang Karena parkirannya disini cukup luas banget mau itu by motor ataupun mobil Terima kasih telah menonton! Nah botang udah selesai pesen makanannya nih Banyak banget makanan-makanan yang bikin botang tertarik untuk cobain Tapi akhirnya botang jatuh cinta sama serabi Aku mau kasih tau dulu ini botang tadi beli ya pesen serabi coklat keju Tuh dikasih susu kental manis juga jadi keliatannya pasti enak banget Dan juga botang beli yang pandan juga nih tuh Ini wangi juga loh Nah ini juga dikasih gulanya jadi nanti botang akan tuang Untuk harganya sih ini tadi botang beli Rp20.000an untuk satu seragunya Kalau ini juga Rp20.000an dan botang juga ngeliat makanan-makanan yang lain ya Kira-kira startnya tetap Rp20.000an ke atas lah ya Jadi sangat-sangat terjangkau banget untuk orang-orang yang mau mampir ke sini Nah tadi juga botang udah ngeliat ada jajah pasat, misalnya juga kinkang goreng, kaya duren, terus makanan kayak ayam getre, basa, dan lain-lain sih Makanya orang-orang tuh harus banget mampir ke sini karena selain makanan pilihannya banyak banget Dan ini tuh terlihatnya menarik-menarik banget dan botang yakin pasti enak Nah sekarang botang mau cobain serabinya dulu Ini aku udah excited banget sih karena ini dikasih susu kental manis dan karena botang suka banget sama susu kental manis Nih kita akan cobain Eh ini lembut banget ya jadi serabinya kayak kebel gitu ya Wuhhh Tebel ya Tebel Dan kayaknya enak banget ya Wah Kita ambil kejunya juga Bapak Salam pertama kita coba yuk Hmm Bener seperti yang tadi botang udah ngasih tau ya Dia serabinya sedikit-sedikit yang tebel Lembut banget Dan ini Kalau botang pikir botang tuh gak suka serabinya yang matangnya setengah gitu ya Kalau ini tuh beneran matang ternyata matangnya empuk Jadi untuk orang tangga-rang mungkin akan suka banget Manisnya pas banget walaupun dia ada kunci sama susu kental manisnya Tapi Menurut aku ini enak banget Nah aku mau nyobain yang paling-paling Enak banget Ya botang Lupanya agak susah Coba Ganti Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton